Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang ini ya, kita ke Bundaran Waru kita cari kemacetan ini jam 4 ya, 16.00 pulang kerja harusnya padat sih Bundaran Waru ya, karena masa PPKM jadi ada penyekatan ini jalan Ahmad Yani sebelah ini kosong jadi disekat ya, memang gak boleh ke sana banyak yang dibuang gak boleh masuk kota lewat jalur Ahmad Yani harus muter-muter lewat jalan tikus nah nanti kita coba yang arah sebaliknya ini kita putar balik di Bundaran Dolok terus kita arah ke Sidoarjo kita cek Bundaran Waru kita cari kemacetan ya oke, kita pakai masker ini tanggal 30 Juli pembuatan videonya ya nah ini sampai lawan arah karena cari jalan tikus jadi dari sana dia nyabreng sini merepet-merepet karena depan itu juga di stop nah kayak gini loh merepet-merepet kita gak boleh masuk ke sana kecuali TNI Nakes Polri ini ya depan itu ada penyekatan sekarang oh gak diperiksa ya gak besok hari mungkin pagi dok mungkin berangkat sama pulang kerja gak diperiksa ya oke kita antri dulu disini oke guys persiapan ya karena kita mau ke kanan kita nyalakan sen kanan biar yang belakang tahu nanti gak ngambil sebelah kanan ya hijau masuk satu lepas sen break setengah kopling lepas tambah gas over 2 langsung gak usah terlalu panjang gigi satunya nah kita ambil yang sebelah kanan seperti ini over 3 nice seperti itu guys awas arus dari sebelah kiri dia mau putar balik RPM 2000 aja over keempat jadi untuk menjaga efisiensi BBM ya RPM jangan lebih dari 2000 kecuali di tol kalau di tol boleh kita RPM nya lebih dari 2000 sampai kalau dalam kota cukup 2000 over 2000 over supaya hemat BBM nya nah kayak gini ini jalannya miring gini miring ke kanan gini ya karena ini ada lubang lubang air jadi airnya biar melender ke sini mengalir ke kanan jadi jalannya dibuat miring seperti ini makanya speednya juga miring mobilnya miring gini nah kalau mobilnya miring setirnya gak bisa diluruskan kita akan nabrak ke kanan nah mobilnya lari ke kanan jadi setirnya harus miring seperti ini kita mengikuti konstruksi jalannya gak bisa kita T nya lurus setirnya mobilnya belok itu karena konstruksi jalannya juga miring ada yang miring ada yang belok gini tapi kebanyakan miring di Indonesia ini supaya airnya ngalir kayak gini miring ke gini nah jalannya juga velok semoga sudah macet ya kalau masih lancar lah ya emang tapi ya gak mau posisi jalan-jalan ya nanti kita buatkan video ini sekalian jalan tembusannya ke Masjid Al-Akbar jadi kalau kalian mau masuk sini gak bisa lewat Masjid Al-Akbar nanti lewat lingkar mas itu ya lewat arah ke tol cuman masuk yang lingkar mas ini GG4 kecepatan 60 RPM nya 2100 kayaknya sih belum macet ya ini hari Jumat kurang sore kayaknya ini oh iya masih lancar kawas ada orang-orang beda ondelan kita klakson dulu biar dia ke kanan oh iya belum macet ini macet ini berarti sekitar maghrib-maghrib ya kita sen kanan awas pertemuan arus sepih loh sepih biasanya disini macet tapi mungkin kurang malam ya ini masih jam 4 soalnya nah ini mulai macet mulai merambat pertemuan arus dari sini kita mau ke kiri ya kita mau ke kiri oper ke gigi 2 matikan sen dulu kita antri dulu seperti ini pakai gigi 2 setengah kopling tambah gas nyalakan sen kiri nah kita pelan-pelan gesernya sen kiri perhatikan seperti yang mobil ini kan juga mau ke kiri mobil depan juga mau ke kiri nah ini kita pelan-pelan yang mau ke kiri banyak ya semua dibuang ke kiri jangan-jangan nah oh iya semuanya ke kiri lewat lingkar mas kayak lingkar mas mojitagung rem ini rem gak saya kopling ya gigi 2 ini kalau mau berhenti baru injak kopling koper ke gigi 1 kebanyakan banyak yang tanya kalau start dari gigi 2 bisa gak? bisa asal koplingannya bisa kayak gini ya saya start dari gigi 2 up sudah geter tahan koplingnya ditahan ini kaki saya tambahin gas nah bisa tapi alangkah baiknya pakai gigi 1 aja kalau pemula ya soalnya takut mati mesin nanti kayak gini lepas tengah kopling nah tengah kopling aja saya gak pakai gas mobil sudah jalan itu yang ke kanan itu biasanya punya ID card punya partusaktilo ini mecok ini ayilah ini kasih jalan awas sebelah kiri ini ada motor ada groundway kasih jalan aja kalau sudah macet gini gak usah rebutan ya ngalah aja soalnya kalau keserempet itu ruwet kalau motor dia bisa lari berjumah dikejar jadi ush nyalai awas mobil putih kasih jalan aja nah kita sebelah kanan aja biar agak macet ya kalau sebelah kiri lancet cuman gak ada kontennya nanti ini kan kontennya tentang macet-macetan nah ini gigi 1 oper ke gigi 2 biar gak terlalu lama nah gigi 2 mulai berhenti lagi oper ke 1 lagi kalau dipancur gigi 1 ya bisa cuman dut-dutan nanti ya gak enak jadi saya lebih suka gigi 2 kayak gini tanjakan ini ya oper ke gigi 2 langsung lepas kopling nah kita di belakang pajero aja biar agak macet oper gigi 1 ini tanjakan berhenti ditanjakan rem handbrake mulai jalan lepas handbrake lepas kopling tambahin gas seperti itu guys oper gigi 2 belakang ada truk kita maju dulu bahaya soalnya kalau di sampingnya truk nah kita ada di lajur tengah ini lajur ada 3 kanan tengah dan kiri kita di tengah dulu mengikuti nova depan nanti kita putar di lingkar mas ya jadi nanti masuknya jalan uloh jalan uloh itu yang tembus masjid alabar masjid agung mobil bisa kok kalau dulu ditotop tapi sekarang sudah dibuka kok buat tembusan soalnya nah rem ini mulai berhenti koper gigi 1 oh dia gak pake sen salah bener ini marah kayak gini ya nyalakan lampu sen dulu ini mobil putih biar tau kita mau ke kanan nah kalau pemotor lewat sini ya pemotor kalau pbkm lewat sini lewat kiri karena itu dibawah ini ada terowongan jadi lewat jalan terowongan itu tapi mau wacet ruwet mau wacet ruwet disana itu ya oke sudah mulai lancar sen kiri ini mau ke kanan yup kita salib si inovanya dulu koper 4 kita ambil lancur yang agak ke kanan ya nah kayak gini oh pakai gini kalau ke kanan ini ke tol masuk Sidoarjo nah kita yang ke sini kemudian kita ke kanan Surabaya lingkar mas itu loh nah kita ke kanan Surabaya lingkar mas kalau ke kiri ini ke Mojokerto kita masuk sini harusnya ini melingkar jalannya melingkar nah ini jalan untuk ke tol Sidoarjo ya lewat kiri itu Greenhaven Greenhaven awas tikungan tajam rem over ke GG3 nice nah kita langsung melingkar ke sini tembus terowongan ini kalau exit waru exit waru keluarlah sini kantornya nah itu base pandai itu ke arah kriang ingat belum nah tembus terowongan sini kita tinggal belok ke kiri tinggal belok ke kiri nah seperti itu guys ini kurang menit 11 menit nah sudah sampai jadi tembusannya lalu sini ini ada banyak anak trek-trekan biasanya lo ini sudah siap-siap trek-trekan penemulis memang kita sen kanan masuk jalur kita sudah tembus jadi kita putar balik ya nah kita mau ke Bundaran Waru lagi coba ya coba sekali lagi ya trek nah ini radius putarnya dukung bagus kiceng ini ya mirip-mirip Avanza hopper 3 sekarang kita ke Bundaran Waru lagi kita cari kemacetan lagi hopper 4 nah ini biasanya buat balapan trek ini jalannya meliak-liuk semakin malam semakin rame kayak gini loh ini anak-anak daring semua ini woy siap-siap woy ngeri 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 nah itu anak-anak hasil daring ya gak ada PR oke kita mau masuk ke Cito sekarang ya jadi anak-anak jadi anak-anak ini selamat menikmati hahah kanan selamat menikmati oke guys nah ini ya ngelawan arah semua ya kita mau masuk ke sana ke arah perkampungan ya ya gimana emang disuruh nyari jalan tegus ya jadi aturan lalu lintas gak dipakai lah kayak gini hati-hati kalau malem ya awas belakang ada nah kayak gini loh mengelawan harus gak boleh ini ini kita dibunturkan waru ya kita sen kanan kita mau putar perhatikan sepion kanan ada ini Suzuki carry kita ambil laju yang paling kanan seperti ini nah ini itu baru anak tenggi bareng ini Citu ini pos penjagaan paling ketat ya di Jawa Timur ya soalnya hampir 24 jam dia standby kalau di lain-lain itu wisono klerenilah ada apa namanya istirahatnya kalau di situ enggak di situ enggak tahu dari PSBB jamannya PSBB dulu nah ini kita mau masuk persimpangan lagi rem kita ambil lajur di belakang sini aja biar ngereget ya Nah kayak gini Oh ada len kita kasih sen kiri biarkan lennya masuk dulu len itu bemo ya atau micro-led Nah awas ini mulai macet seru ini ini pakai gigi dua kamera masih aktifkan Oh masih ngomong doang mati sen kiri diaktifkan kita masuk di belakangnya taruna aja nice di belakang taruna seperti ini oper gigi satu ya karena berhenti total lepas setengah kopling jalan nah seperti ini ya tadi belakang taruna antri kayak Nova gitu bisa tapi itu enggak bagus kalau buat pemula agak ngeri karena nantikan motong jalur kalau enggak tatak malah bingung jadi kalau pemula ya pakai yang sesuai anjuran aja jadi satu ini ya saya injak kopling tahan lepas setengah kopling dia sudah mulai jalan gak perlu saya tambah gas jalan pelan nah oke rem ini enggak perlu dinetralkan boleh-boleh asal enggak terlalu lama kalau terlalu lama nanti kasihan kampas kopling sama remnya kayak gini kan jalan berhenti setengah kopling lepas jadi mobil itu kalau setengah kopling setengah kopling aja sudah jalan ya kecuali mobil lama kayak pick up awas ada avanza dia mau masuk kiri ke kanan kayak kasih jalan aja nggak usah rebutan ya biarkan aja awas expander ini kita tutup jalannya jadi kalau dipepet itu berhenti aja berhenti kalau dia tetap jalan ngerempet dari dia salah kita posisi berhenti soalnya sama-sama jalan nah itu bisa keduanya salah kita berhenti dia tetap mepet aja dia yang salah mau kita berhenti kok tapi saya berhenti tadi dia berhenti akhirnya ya weh jame ya berarti ini gigi dua tanjakan dia posisinya posisinya tanjakan kita pilih lajur ini lajur tengah aja gigi satu oper seperti ini lepas tengah kopling tambah gas kalau tanjakan ini harus tambah gas ya ya lagi Livina kembaran expander Livina sing nganyap giling wawas maka sing kecewa ya jadi ciri kasih Livina kayak gini kayak sedang benda itu ya Livina cuman kerjasama ambik expander mizubi singar penter ini ya spoto ambik expander plus isplop karena kerjasama kayak dayaju avanza yang ini dulu sharing ping saham Oke kembali lagi ke tema ini posisi macet merambat ini saya gigi dua awas kanan kiri motor dan ini perhatikan bodinya ya teori bodi dipak dilakukan ini ban kanan ini ban kiri selama mobilnya diluar tangan kita aman nah begini ini aja gampang kita jaga jarak dengan depan ini gigi dua kita agak geser ke kanan perhatikan sepion nah penterin ya dia ngeriting kanan kita juga ikut ngeriting kanan kita masuk barisan si avanza Oke oper ke gigi tiga ini macet karena ya PPKM ya banyak kata semua disekat akhirnya akan cari jalan semua kita ini mau ke sebelah kiri awas ada bis mau ke kanan kasih jalan aja kita ke kiri nyalakan lampu sen kiri perhatikan sepion mulai kosong geser ya geser pelan-pelan seperti ini nah ini sudah mulai lancar kalau mau ke tol langsung ambil kanan mau ke Sidoarjo Malang kalau mau ke arah Surabaya kita ambil yang sebelah sini nyalakan lampu sen kanan nah kayak avanza sama Aila itu nice seperti itu guys Oke jadi seperti itu dulu video kali ini ya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih pemula masih galau di tengah kemacetan pasti bingung nah sering-sering aja lihat video-video tutorial seperti ini enggak harus di sini tapi di channel lain juga boleh itu malah bagus banyak referensi ya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye bye awas dikungan tajam rem jaga jarak oper ke gigi tiga biar engine break ini ini kan ada marka 2 selama belakangnya kosong ya kita bolehlah ambil marka seperti ini pakai yang tengah tapi kalau sebelahnya ada mobil lain ya kita harus ke kanan tujuannya apa biar nekuknya enggak terlalu banyak kita makan marka seperti ini perempat nah kita balik lagi ke kanan seperti itu guys oke bye bye